Desainer sekaligus artis Ivan Gunawan sepertinya tak bisa lepas dari sosok penyanyi mungil Rosa. Ya, sebagai sahabat igun, sahapan Ivan Gunawan memang selalu dimintai pendapat serta keterangannya seputar kehidupan pribadi Rosa yang saat ini tengah ramai diberitakan mau menikah. Menurut kabar yang beredar di Malaysia, ocah sahapan Rosa dikabarkan akan dinikahkan dengan salah seorang anggota kerajaan Pahang. Terkait berhempusnya kabar itu, igun yang ditemui tim Insultagir Rabu kemarin mengaku bahwa ia belum mendengar kabar itu secara langsung dari mulut Rosa. Karena sepengetahuan igun, saat bertemu terakhir kali dengan Rosa, ia memang tak mendengar ada pernikahan antara Rosa dengan kekasih barunya tersebut. Namun jika pernikahan itu memang akan berosa gelar, igun pun hanya dapat mendoakan yang terbaik untuk sahabatnya tersebut. Kalau rosa mau menikah, igun belum nyampe. Belum nyampe beritanya ke aku. Aku belum tahu karena memang terakhir ketemu juga belum ada omongan. Ya kalau misalnya memang jodohnya dekat, Alhamdulillah kita doain, ya kan? I thought that I've been hurt before Igun sepertinya tidak terlalu yakin betul jika Rosa akan menikah dalam waktu dekat ini. Karena sebagai orang yang cukup mengetahui sosok Rosa, igun malah tahu bahwa teman dekatnya itu masih sibuk dengan segudang pekerjaannya. Baik itu yang ada di Jakarta maupun yang ada di Malaysia. Karena tidak begitu yakin, igun pun berusaha menanyakan siapakah calon suami Rosa yang saat ini tengah ramai dibicarakan di media Malaysia tersebut. Di pula rosa sekarang jadwalnya lagi gila banget. Aku rasa dia tidur di pesawat sama di bandara deh. Karena hari ini di Jakarta, besok di Malaysia, balik lagi ke Jakarta, besok lagi ke Malaysia. Saya salut banget sama energinya Rosa gitu kan. Karena kemarin kan dia ada program juga di Malaysia gitu. Jadi tek-tok-tek-tok Jakarta-Malaysia kayak dari sini kayak kebun jeruk gitu ya. Kayaknya dekat gitu, ya kan? Jadi ya salut lah. Emang jodohnya dari mana? Oh Alhamdulillah. Emang jodohnya dari mana aja pokoknya igun senang. Sebagai seorang perancang gaun pengantin Rosa ketika Rosa menikah dengan Yoyo, igun kembali ditanya apakah ia bersedia membuatkan gaun pengantin jika Rosa menikah lagi. Dengan santai pria 35 tahun itu mengaku tak keberatan untuk membuat rancangan baju pengantin buat Rosa. Hanya saja jika Rosa tidak meminta kepadanya untuk dibuatkan, dirinya pun tak berhak untuk memaksakan diri. Kalau bakal buatin, ya kalau rejekinya dikasih ke kita ya kita buatin. Kalau kita ga ditawarin maksudnya kita minta-minta, ya kan? Aku orangnya ga pernah mendahului segala sesuatu ya. Dulu kan Rosa juga married pake baju igun. Ya kan? Ya sempat tau kalau married lagi juga pake baju igun lagi. Asal Sadila Jumita, Putri Pedangdut Iis Dahlia. Kalau yang ini Siti Adirakania, Putri dari Pedangdut Ike Nurjana. Saat ini baik Salsadila maupun Siti Adirakania sudah tumbuh menjadi gadis seremaja. Keduanya pun seperti diunggapkan ibundanya, masing-masing sudah memiliki pacar. Ya, bagi Iis Dahlia ataupun Ike Nurjana. Sebagai ibunda mereka memang tak menampik jika putri mereka sudah mulai memiliki pergaulan yang cukup luas. Akan tetapi, walau Iis dan Ike tak membatasi pergaulan putrinya, mereka selalu memberi wujangan agar Salsadila maupun Siti Adirak tidak terjerembab ke dalam pergaulan bebas dan juga mengonsumsi narkoba. Kalau aku gini, pergaulan dia melihat pergaulan ibu bapaknya. Pokoknya kalau namanya pelajaran itu apa yang dilihat sih? Lebih gitu. Gurunya itu sebenarnya pengalaman hidupnya dia. Dia yang melihat bagaimana mamanya bergaul. Terus saya selalu bilang bahwa bergaul itu penting banget. Karena penting banget karena kita akan, kalau kita udah berumah tangga, udah dewasa, dalam masa konteksnya nanti udah bekerja apa segala macam, dia akan ketemu orang yang baru, yang baru, yang baru dan lebih luas lagi. Penting. Tetapi, kita harus memilah-milah. Kalau umpamanya kita sudah bisa memastikan, saya selalu bilang sama anak-anak itu. Kalau umpamanya kamu sudah, oke kamu bergaul umpamanya sama maling, gak harus menjadi maling. Kamu bergaul sama orang pemakaian narkoba, gak harus kamu menjadi pemakaian narkoba. Tapi, justru bagaimana kamu bisa menyadarkan orang yang memakai narkoba ini. Saya selalu bilang seperti itu ke anak-anak, bahwa kamu boleh melakukan apa aja asal jangan narkoba. Kamu boleh bergaul kemana aja asal begini, 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 asal sholatnya gak boleh tinggal. Karena sebenarnya sih dalam agama apapun, kalau umpamanya dia punya satu pegangan agama yang baik, insya Allah sih dia jalannya gak terlalu melenceng lah gitu. Makanya kalau orang Islam ya, lu sholat, lu ngaji, kalau orang yang beragama lain ya, aktivitas religinya harus tetap dijalankan gitu. Terus bergaul sama siapa saja dan ketemu sama siapa saja, karena kehidupan itu kan gak melulu orang, ada yang baik, ada yang gak baik, dia harus tahu gitu. Jadi, di atas segalanya semoga yang paling utama adalah dia dijauhi dari pergaulan bebas dan narkoba. Itu aja sih, itu narkoba, rasanya itu paling basic yang harus tetap kita jaga. Mudah-mudahan, apa ya, basic agama yang ada dia tetap membimbing dia gitu. Orang tua kan pengennya anaknya tetap di jalur yang benar, di antara bergaul itu pasti ketemu A, B, C, tapi dia tahu mana yang benar, dia akan kembali. Karena Salsadila dan Siti Adira sudah tumbuh menjadi gadis remaja, Baik Iis maupun Ike, juga tak bisa melarang kedua putri mereka untuk berpacaran. Iis menjelaskan bahwa ia bahkan sering mengajak pacar putrinya tersebut untuk jalan bareng. Sedangkan Ike selalu menanyakan perihal pacar Siti Adira yang saat ini sedang sekolah di luar negeri. Alhamdulillah anak-anak aku masih menjadi anak-anak yang baik, anak-anak rumahan yang walaupun Salsa sudah 19 tahun, kalau satu minggu dia sudah punya pacar. Tapi kalau umpamanya kita pergi, ya malah pacarnya jadi anak kita sekarang perginya sama kita. Jadi akunya adem kan. Dia tuh pacaran kayaknya, maksudnya berteman dekat ini setelah dia kelas 2 SMA. Saya sempat nanya-nanya kan, SMA kelas 1, enggak aku belum. Pas 2 ternyata dia dekat sama kakak kelasnya gitu. Jadi buat aku sih, ya selama bapaknya juga orang yang mantau, terus pengen tahu, terus dia pasti report. Karena prinsipnya kita harus terbuka dianya ke saya, ke bapaknya itu memang terbuka. Jadi yaudah dia cerita apa adanya, dia kenalin, terus yaudah kita kenal. Terus sekarang tapi teman dekatnya sekolahnya di luar gitu. Jadi ya dia jarak jauh lah gitu. Kita mantau-mantau aja. Kendati Salsadila Putri Iis sudah tunggu menjadi seorang gadis remaja. Bukan berarti Iis dan suami melepas begitu saja perhatian kepada buah hatinya. Iis maupun suami akan saling memarahi satu sama lain, jika di antara mereka tidak mengetahui keberadaan Salsadila. Kalau umpamanya saya nggak ada, suami ada, saya minta suami saya mengawasi. Kalau umpamanya saya yang ada, ya seperti itu. Kita akan marah kalau umpamanya ketika kita lagi nggak di luar rumah, umpamanya suami saya di rumah, saya tanya anak-anak lagi ngapain, terus dia nggak tahu, oh gue marah. Lo kan ada di rumah gitu, begitu pun sebaliknya. Jadi kita memang berbagi lah. Tak berbeda dalam melakukan pengawasan terhadap anak, Ika pun punya cara dalam mengawasi Siti Adira. Ya, walau Siti Adira tak tinggal bersamanya melainkan dengan mantan suaminya Aldi Bragi, Ika mengaku selalu membuat nyaman putrinya untuk terbuka kepadanya. Ika pun mengaku, sering bertanya hal-hal pribadi. Walau itu memang butuh kesabaran baginya. Rasanya sih setiap orang tua pasti sama ya, komitnya. Aku ngerasa bahwa anak itu perlu dibuat nyaman untuk terbuka sama kita gitu. Jadi ada hal-hal mungkin yang sebagai orang tua kadang-kadang kita tekan gitu untuk Udah lah ya toleransi sedikit, tapi yang penting dia open ke kita gitu. Atau sesuatu yang kita itu harus lebih sabar nanyanya gitu. Kadang-kadang dia tanya sekali, belum dijawab. Dua kali, belum dijawab. Tiga kali, terus nanti biasanya gimana ya triknya mencari materi lain sehingga dia akhirnya mau cerita gitu. Atau kadang-kadang tanpa diminta cerita, tiba-tiba dicerita gitu. Karena memang sudah. Dan kita bersyukurnya, rasanya sih aku bersyukurnya dia masih mencari tempat bercerita itu. Aku selalu bilang bercerita itu lebih baik sama orang terdekat. Yang paling bener adalah orang tua ya, bapak, ya aku gitu. Jadi karena kita pasti akan lebih ngejagain gitu. Berteman pasti harus ada berteman. Kita punya, aku ngerasa kok punya teman dekat. Cuman kalau udah mulai yang terlalu prinsip banget, kita di-share gitu. Prinsipnya cuma itu doang, yang lainnya asik-asik aja. Rasanya sih setiap orang tua pasti sama ya. Komitnya, aku ngerasa bahwa anak itu perlu dibuat nyaman untuk terbuka sama kita gitu. Jadi ada hal-hal mungkin yang sebagai orang tua kadang-kadang kita tekan gitu. Untuk udahlah ya toleransi sedikit, tapi yang penting dia open ke kita gitu. Atau sesuatu yang kita itu harus lebih sabar nanyanya gitu. Kadang-kadang dia tanya sekali, belum dijawab, dua kali belum dijawab, tiga kali. Terus nanti biasanya, gimana ya triknya mencari materi lain sehingga dia akhirnya mau cerita gitu. Atau kadang-kadang tanpa diminta cerita, tiba-tiba dicerita gitu. Karena memang sudah. Dan kita bersyukurnya, rasanya sih aku bersyukurnya dia masih mencari tempat bercerita itu. Aku selalu bilang bercerita itu lebih baik sama orang terdekat. Yang paling bener adalah orang tua ya bapak, ya aku gitu. Jadi, karena kita pasti akan lebih ngejagain gitu. Berteman, pasti harus ada berteman. Kita punya, aku ngerasa aku punya teman dekat. Cuman, kalau udah mulai yang terlalu prinsip banget, kita di-share gitu. Prinsipnya cuma itu doang, yang lainnya asik-asik aja.